Assalamualaikum teman-teman Wah, terima kasih ya untuk 24 juta subscribers Yuk, temenin recis ofisial sampai menuju 25 juta subscribers Dengan cara subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa, nyalakan loncengnya Recis hitung sampai 5 ya 5, 4, 3, 2, 1 Subscribe Terima kasih, selamat menonton Tapi Mba Oki salah, bolongnya bukan satu jari Tiga jari Sekali lagi, calon suami tolong dikasihkan mau kena Iya sih, Mba Oki pernah ngeliat sih ada nyuruh orang duduk Kalau mau makan Ini siapa yang ngasih, cepetan Eh, jujur, cuma disini loh Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum teman-teman Kenapa sih harus gini-gini, kan? Hai guys, hai sibling, hai SOSD Sahabat Oki sepiannya Dewi Kita mau ngapain tuh? Teman-teman tau kan, kalau diantar kita bertiga yang paling heboh adalah Kita apa dulu, teman-teman pria Nah, kita mau Yang paling bener tuh Icis, sebetulnya Bingung kah? Kok vlog kalau udah? Kita mau ngebajak Kenapa sih mesti gini-gini tuh ada apa deh kari-gini? Gak tau ya, kayaknya ini sumber kebahagiaan Mohon maaf ya, The Crucial suaranya kan Jadi kita lagi ngebajak vlognya Ici Yeay, welcome to Richie's house Kenapa kita bajak vlognya Ici, maksudnya yang lain kita gak bajak sih Oke, sekarang kita mau bajak vlognya Ici, setiap Pokoknya Seperti biasa di hari Minggu Kita selalu ikutin gaya nih Tau kan, kalau udah rame yaudah kayak gini, gak jelas random Kita mau house tour Nih, kenapa ada ranting? Motifasinya apa Boki? Kayak Ici sih Iya, motivasinya apa ya? Gak tau saya Jadi sudah ini Dia udah rindu ingin menikah, jadi ada pelaminan-pelaminan kayak gini deh Betulah Ciri-cirinya Boki, pasti ada goreng-gorengnya dikit Nah sekarang kita mau kek Selalu berdoa ya Allah, siapalah jatuh di hari Minggu Ya Allah Amin Selalu berdoa seperti itu Oke, sekarang Amin ya Rok Nah sekarang, kita tuh mau bahas ini Jadi kan kalau temen-temen yang ngikutin vlognya Ici Ici tuh punya satu mukena deh Yang warnanya merah Betul Yang sebenarnya mukena itu, kalau gak betul salah Kayaknya dia di awal kuliah, kan dulu kan Saya tinggal sama Ici tuh di Depok Iya Namanya dia gak sih? Oh dia lagi poas ya? Iya, kan bolak-balik aja Jadi tuh mukena udah ada Kalau gak salah dari tahun 2013 Tahun-tahun 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21 2021 8 tahun Tuh mukena Jadi mukena itu sebenarnya udah bolong deh Oke, udah bolong Oh, gak si kupin Ternyata yang banyak vlog Jadi mukena udah bolong Terus abis itu, dia itu udah longgar bagian pinjangan Makanya dia Mukena-mukena emang longgar Makanya dia peniti-penitiin Sampai kemarin itu, saya udah beli mukena Bagus loh netanya Maaf ya, saya gak ngurusin anak saya dulu Gila lo bongkara air adanya sendiri Ih, ya Allah Jadi ini kita baru selat maghrib Guys Coba sih, kita lihat Dikibangetan ya Allah Ini yang ngundang banyak vlog risiko siapa? Aku tidak pernah mengundang kakak-kakaku kebelajar vlog risiko Coba Mbak Oki yang masih inget Ini udah di jahit lagi dong Gokok Ini di jahit ya, bener-bener Mbak Oki, saya tanya dulu, ini bolong ya? Tidak bolong Mbak Oki Dua jari, kalian bisa tiga jari Kenapa sih? Mbak Oki tanya, ini bolongnya kenapa? Bolongnya karena setrika? Ini ya? Bentar dulu Tapi Mbak Oki salah Bolongnya emang bukan satu jari Tiga jari Tuh Jari pun bisa Jadi ada yang banyak lagi yang bolong-bolong Sebentar Dia bolong sih enggak cuman Atau kayak gini tikus deh Tikus sih enggak bunda Cuman sebentar ya Dijahit? Kenapa? Karetnya Karetnya di penitik Enggak, kalau penitik bisa Enggak, ada lagi Ada yang pembahasan yang lain aja? Biasanya, kalau mukanya udah bertahun-tahun tuh berkarat penitiknya Jorok banget deh Tinggalkan ini kan penitik ganti-ganti Enggak, kalau dicium bau kan Eh aku dibully pake kakakku sendiri Ini yang hitam Beneran bau-baunya bau Enak aja lagi Jangan yang buang Enggak, enggak Enggak, enggak Semoga Wangi kok bersih Kalau rituus tuh terkenal bersih dan wangi Iya Tapi masalahnya kenapa? Apa motivasinya? Hemat kali Aku di roasting sama kakakku sendiri Pertanyaan pertama Kenapa ini bolong? Kenapa bisa bolong? Pilihan pertama A, digigit tikus Jawab di bawah B, karena setrikaan C, ditarik Karena dia bolong Kalau kalian dari cheese dari 2013 ya Selama aku punya ini kalian pasti tau jawabannya apa Please bantu aku komen di bawah biar aku enggak di roasting sama kakakku Jadi jawab nanti Jadi ini kronologinya Ini kan nih dari deket ya Ini kan selain bolong ada jahitan tuh di sampingnya tuh ada jahitan sesar tuh Sampingnya ya jahitan berapa nih? Lima jahitan sesar Banyak loh Ini tuh kronologinya denger-dengar karena di setrika Habis itu dijahit lah sih setrikaan Bekas setrikaan ini di jahit nih Ini jahit Ini jahit Jahitannya warna merah lagi benangnya kan? Iya Benangnya Berarti mbaknya pintar ya setiap tahun Tapi udah gitu bunda Bunda Ada dua Ada lagi Ada lagi Ini serius Ini jahitnya tipe jelujur ya kalo di kedokteran Bener-bener rapi loh Eh kenapa Ini yang jahitnya mbak 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 dahulu kalem Mbak Siapakah mbak yang telah membolongkan kerudung ini? Dan anda kita patut apresiasi sih Karena jahitnya rapis Hingga rapis Hingga rapis Tidak menyadari kesalahan Oh sebenernya aku sadar Cuman gak mau ganti aja Kita bahas aja yang lain yuk Oke Sama satu lagi motivasi ini kan Bentar dulu Motivasi Ini juga dijahit Ini yang dijahit Siapa yang dijahit? Mbak Karena kan longgar Semakin lama kan karet semakin longgar Mbak Pertanyaannya sebelum dibuat Engga dong Ini kan karet Jadi mau sependek sekecil apapun Itu dia pasti kayak ketarik Minya masih ketarik gitu Ini tinggal nunggu jahitan kedua lagi aja Ini mukena sudah 8 tahun umurnya Panjang ya? Pertanyaan berikutnya adalah Siapakah yang memberikan mukena ini Sehingga mukena itu dipakai terus-menerus Apakah dari orang yang spesial? Atau dari calon imam Dari siapa aja Mbak? Tuh Tanya disini eh eksklusif Calon imam Nanti Calon imamnya Ricis ya maksudnya ya Calon suami Serius guys serius Kasih dong mukena yang bagus Jalan itu Gak siap kala deh saya Bentar lagi bulan Juli Eh Persiapan Persiapan tau mau ramah dong Mau lebaran Udah usah osicis dikasih ya Tapi jangan yang lebay kasih jangan rumba-rumba yang biasa aja Ayo selesai rumba-rumba Ada pernah Dikasih yang rumba-rumba aku gak pernah pake Calon suami Siapa yang kasih itu Kan bingung nih ngasih ICIS hadiah apa semua dia udah bisa beli Biar amal jaya gitu kan Ternyata denger Kan ICIS tuh bisa beli kan Dia beli tas dia beli sendiri Dia sepatu kadang dia beli sendiri Semuanya dia beli sendiri Apakah yang paling dibutuhkan dari Ricis adalah mukena? Jadi Tunggu saja yang kena baru dari calon suaminya Ricis Pasti gak jatuh dari goreng-goreng Ayo Ini siapa yang kasih? Cepetan Eh jujur cuma disini loh Di Regis official Kenapa sih itu banget setia banget tau ngajil bab Eh jil bab Ini tuh aku inget dulu aku beli sendiri di ITC Harganya? Harganya rupa Gak nyampe 100 ribu Ini sih banyak sih 30 ribu kan aja Makanya gak nyampe Gak nyampe Udah gitu yang Ini harga berapa mbak? 30 kurang Oh gak mbak Pura-pura pergi dulu Bisa mbak Berapa turunnya? 25 20-20 Oh gak bisa Pergi lagi 15 ribu balik Mungkin udah dulu gitu deh Iya Itu dulu waktu aku belum punya uang Kalo sekarang kan udah punya uang Nawarnya juga jangan kebangetan gitu Enggak kalo sekarang dia gak pernah nawar Nyaman lebih gil Iya bunda Iya Bentar ya Anak saya tempong Gitu Jadi ini aku bikin sendiri di ITC Nyaman sih ya Nyaman Sebentar ya Iya Terus ini karena kan tipis gak gerah Terus suaranya bikin putih kulit gitu loh Walaupun gak putih-putih banget Udah gitu Jadi aku tuh setia dan nyaman Dengan satu yang udah ngelakit di hati Tapi tuh ini indikator bahwa Ija seorang yang setia loh Itu terlihat dari bagaimana memilih barang Dan setia terhadap barang tersebut Yes Of course tonight So amazing right Breakfast And of course right now So Yes In the night For So I think yes Aku masih ting-ting Boki mau bangit S2 Export University Boki mana? Katanya mungkin udah kasih aku mukena Tuh Jadi ini pesan-pesan Kan kalian tau kan Kita itu polo buat vlog-vlog Berarti ini ada pesan-pesan tersembunyi bagi orang yang mau memahami Jadi sekali lagi calon suami tolong dikasihkan mukena Yang berasa jadi calon suami Balik lagi kesitu guys Mana mukenanya? Oh iya lupa Saya sudah membelikan mukena Karena saya khawatir dikasih pada saya Emang ada? Di atas kah? Dengan mukena yang seperti ini Emang kenapa sih emang gak boleh ya Regis pake mukena gini? Gak pega deh Itu-itu lagi yang kita lihat Emang kenapa sih? Aku dari tahun ke tahun kan Mbak Sini tau kan aku sering masuk rumah sakit Pakainya apain lagi-lagi Tapi kan kadang kita dicuci Ini dicuci Kayaknya mbak 3 kali saham Yang bagus dong Regis by Kaira Pakainya Regis by Kaira Ada Regis by Kaira Atau pake Mariama.kits Gak boleh Iya bisa Mariama Mas ini jualannya apa? Isi Kitslin? Iya Ini wajah ini Udah outdoor rasanya Kalo udah bertiga Enggak minum ini Isi Kitslin Cara minumnya Cara minumnya Cara minumnya Silahkan dicintam Kalian tau kan aku lagi program dietnya tuh diet banget Terus udah turun Udah 45 tapi gak gampang naik Kalaupun aku makannya bebas banget Wow Cara minumnya Kita tuh kalo makan dan minum harus duduk ya? Betul sekali Nih Nih Iya sih emang tuh pernah ngeliat sih Ada nyuruh orang duduk kalo mau makan Ini jadi bapak Editor Abis mbak ngomong gini Jangan lu masukin vlognya yang mana Walaupun vlognya yang jeruk kemarin Ini kebetulan kameramennya editor nih Kayaknya posisinya diet Iya bener disini Pas dia mau gini Mungkin centayang sih Kayaknya pernah apa gitu Pas dia mau makan abang duduk Iya bener Nah gitu cinta Ya duduk bang kalo makan Gemes Nih caranya ya kita balik jualan ya Ini biar kita dietnya tuh diet saklek banget Gak usah penuh-penuh Cukup segini aja Set Dah Makasih ya Makasih Aus nih Boki ya Udah masih ngoc Eh apalagi deket-deket bulan puasa Tahun lalu aku puasanya Gak makan banyak Cuman perbanyak minum ini sama lemon isi finchlim Dan tahan seharian Dan ini aman bagi yang punya penyakit lambung berlebih Ini gak enak Mereka juga punya peramunya di harapan Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Kalo mau jualan Gak ada di support Udah gitu aku pertegas lagi Yaudah ini kalo kalian tanya tips diet Kenapa bisa kurus langsung sehat ini Ayo ini bakilnya beliin Mbah Ayo emang enak Gak dipisahin Kita baru ngasih Mbah gai Mbah gai Orang kalo ikan cuma berapa 1 lupiah Kalian tau kan Aku kurus karena diet Mereka kurus karena tiap hari meresin lemon Gak enak Oke guys kalian subscribe dulu kita bertiga Karena ini vlog paling jarang terjadi Biasanya ini kita vlog cuma di konten yang Mbah Cindy Mba Oki Ya aku mah jarang Makanya ini momen langs kak Tiba-tiba mereka langsung aja Yang namanya bajak vlog ricis Tuh Gak tau aku udah naronya Jadi guys sebenernya tuh kakak aku tuh cukup amat peduli ya Karena aku dedikasi mau kena Tapi aku yang ini bukan ya Aku tuh ada mukena ricis by Kaira Ada mukena Mariyama Ini ricis by Kaira Gak nah diam Iya Nih ini ricis by Kaira nih yang pink tau kan yang paling best seller nih Ini tuh aku pake juga Tenang Yang ini bukan? Ini bukan? Iya Oh yang ini Tuh Eh bukan Dia aja lupa yang mana Ini kan bener kan Ini kan Ini kan Warna kesukaan Ini juga lirikis by Kaira Tuh Yang paling best seller Iya bener 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 Itu pengen jualan Eh Aduh Isi mana Lah nak-nak salah Gak ngerti jualan Gak ngerti soti Bagus kan? Tuh Enggak mau apa enggak? Mau diminta lagi kebangetan Mau mau nyapu pake coba ya Dua tahun yang lalu kita buat vlog Masalah pernikahan juga Ini 2021 Jadi kapan Kapan Ya Allah Capek ya gak mau di vlog Memang